Intro Shalom Indonesia dan shalom Nusantara Apa kabar Anda para pencinta TPRI? Senang sekali rasanya saya, Juliana Sriana Sinaga mulai hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Saat ini seluruh umat Katolik dimanapun berada sedang menjalani masa puasa dan pantang atau yang biasa disebut dengan masa Prapaskah Masa Prapaskah diawali pada perayaan Rabu-Abu dimana seluruh umat Katolik yang hadir pada perayaan tersebut ditandai dengan Abu pada dahi masing-masing sebagai lambang ketidakabadian dan juga pertobatan Selama masa Prapaskah, umat Katolik juga diajak bukan hanya berpuasa dan berpantang namun juga menghidupi doa dalam persekutuan baik itu dalam keluarga, lingkungan, ataupun komunitas sembari merenungkan tema khusus sebagaimana yang telah dirumuskan oleh keuskupan setempat pemirsa TPRI yang terkasih program Mimbar Agama Katolik hari ini mengangkat tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan semakin mengasihi dan lebih peduli kita akan membahasnya lebih mendalam tentunya bersama narasumber kita yang telah hadir bersama kita yaitu Romo Paskalis Aditya Wardana S.C.Y. beliau adalah pastor rekan di paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu Shalom Romo Shalom juga Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Baik Romo, tadi di awal telah disebutkan bahwa saat ini umat Katolik sedang menjalani masa puasa dan pantang ya Romo dan ada tema khusus yang direnungkan Nah, untuk saat ini Bengkulu kan berada dalam keuskupan Agung Palembang dan tema yang telah dirumuskan oleh keuskupan Agung Palembang itu adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan semakin mengasihi dan lebih peduli Boleh Romo dijelaskan dulu apa sih maksud tema ini dan sejauh apa pentingnya tema ini untuk didalami oleh umat selama masa Prapaska ini? Baik Ibu Ana, terima kasih untuk pertanyaannya seperti yang sudah Ibu paparkan di awal tadi bahwa apa yang menjadi sukacita dunia menjadi sukacita gereja pula demikian pula sebaliknya apa yang menjadi penderitaan dunia menjadi keprihatinan gereja pula maka dari satu segi tersebut gereja menyadari ada keprihatinan yang dirasakan dunia juga sehingga gereja mesti bersuara dan ini diangkat dalam tema APP untuk semakin menyadarkan manusia sebagai rekan kerjanya Allah sebagai partnernya Allah sendiri untuk menjaga apa yang diinginkan apa yang tadi diperhatinkan oleh dunia dan dengan tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan semakin mengasihi dan lebih peduli akhirnya gereja tahu bahwa manusialah yang sebagai subjek dari partner Allah itu mesti menjaga keadilan bagi seluruh ciptaan saja bukan hanya di level manusia dan manusia tapi seluruh ciptaan mengapa ini penting? ya karena sejatinya ada keperlianan tadi bahwa kita tahu dalam dunia saat ini ada tingkat polusi udara yang semakin parah lalu suhu udara yang semakin meningkat sehingga mengancam kebelangsungan sodara bumi kita sendiri dan inilah yang harusnya dan bagi saya menarik ditempatkan dalam masa prapaskah ini sebagai wujud konkret pertobatan kita karena semoga tema ini tidak hanya menjadi wacana melainkan nanti turun serta dalam aksi konkret yang bisa dilakukan oleh umat baik Romo berarti kesimpulan yang boleh saya tarik tadi untuk pertanyaan terkait pembahasan ini adalah manusia itu adalah partner kerja Allah begitu ya Romo berarti ikut serta menjaga bumi ini baik Romo kita akan lanjutkan diskusi ini tetapi setelah yang satu ini Romo kita lanjut kembali diskusi ini tadi Romo di awal sudah menyampaikan bahwa manusia itu adalah partner kerja Allah sehingga harus ikut menjaga bumi ini nah menurut Romo secara pribadi seperti apa sih kondisi bumi kita saat ini Romo kondisi iklim tersebut memang mungkin tidak langsung bagi beberapa orang dirasakan tapi bagi orang-orang lain yang seperti nelayan yang mestinya harus mencari ikam dulu sesuai musimnya sekarang kecilitan itu kan berpengaruh nanti pada bagaimana kelangsungan hidup mereka lalu dengan pencemaran udara pasti juga mengakibatkan udara yang kita hirup sendiri menjadi tidak baik lagi maka dari sebab itu kondisi-kondisi itulah yang mengakibatkan gereja yang mesti menyuarakan segargus mengingatkan umatnya yang menjadi bagian dari gereja itu sendiri untuk segera berbenah dalam tanda kutip bertobat di masa yang berakhir ini begitu tadi sempat Romo menyebutkan bahwa bumi ini adalah saudara-saudara kita nah boleh dijelaskan maksudnya seperti apa Romo? mengapa Romo menyebutkan bumi itu adalah saudara kita? baik, seperti para umat katolik dimanapun berada pernah mendengar ensik dari Bapak Paus Franciscus yang berjurut Laudato Si disitu amat kental sekali Bapak Suci kita menyapa mempersonifikasikan beberapa hal dengan sebutan saudara dan saudari itu adalah sapaan yang bagi saya menyentuh sekali bahwa ternyata itu tadi seluruh ciptaan itu disentuh menjadi saudara-saudari kita karena manusialah yang berada pada paling level yang paling tinggi di antara semua ciptaan itu maka manusia yang diingatkan bahwa mereka itu tetap saudara-saudari kita dan manusia yang sebagai parent Allah lah yang bisa mengkontrol mengendalikan menguasai secara bijaksana saudara-saudari kita ini bukan justru malah menciptakan eksploitasi yang justru menguririkan saudara-saudari kita sendiri begitu baik, Romo tadi juga Romo sempat menyebutkan bahwa bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja begitu ya Romo tadi sempat saya dengarkan lalu kalau bumi ini saat ini sedang tidak baik-baik saja siapa yang harus bertanggung jawab Romo dengan situasi saat ini apakah ada oknum tertentu yang harus dipersalahkan atau ini adalah salah kita semua atau bagaimana menurut Romo baik, terima kasih akhirnya jawaban itu merujuk atau bisa menjadi cermin bagi setiap manusia yang menjadi bagian dari bumi ini sendiri jadi mungkin tidak perlu menyalahkan siapapun atau oknum siapa tapi mari kita tilik diri kita sendiri apakah kita ini sudah bersumbangsi positif atau justru negatif terhadap saudara-saudari atau katakala kepada seluruh ciptaan ini menciptakan keadilan yang sungguh-sungguh adil bahkan lebih dari itu semakin mengasih dan peduli kepada mereka atau justru tidak jadi pertanyaannya bukan siapa yang salah tapi apa yang sudah saya lakukan terhadap mereka-mereka ini yang saya akui sebagai saudara dan saudari saya sendiri maka kalau ternyata dalam bercermin itu kita melihat bahwa kitalah yang bersalah atau kitalah yang belum melakukan sesuatu yang positif tadi mungkin ini saatnya yang tepat untuk berbenah berarti maksudnya Romo yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah semua golongan manusia ya tanpa mengenal siapa yang lebih membutuhkan atau siapa tapi dari anak-anak kecil pun sudah ikut bertanggung jawab harusnya Romo ya tadi juga Romo sempat menyebutkan bahwa salah satu contoh keadaan bumi ini adalah krisis iklim dan memang masih banyak lagi contoh-contoh kerusakan yang sedang dialami oleh bumi kita ini Romo menurut Romo apakah ada hubungan antara krisis iklim ini dengan krisis iman yang saat ini juga sedang digencarkan oleh gereja bahwa manusia saat ini juga sedang mengalami krisis iman apakah ini ada hubungannya Romo baik terima kasih Ibu Ana untuk pertanyaan selanjutnya ini kalau kita mau secara lebih teliti secara sabar juga melihat relasi antara krisis iman dan krisis iklim ini itu pasti ada sekali karena apa karena iman itu kan menuntun kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan kendaki iman itu senantiasa mengundang kita untuk mencari apa yang menjadi kendaknya Tuhan dan kita tahu pasti kendaknya Tuhan itu adalah seperti yang dirangkumpan dalam tema ini maka kalau iman kita ternyata tidak sejalan dengan apa yang menjadi kendak Tuhan yang kita imani maka pertanyaankan ada apa dengan iman yang kita hayati atau seperti apa si iman kita yang kita hayati tersebut mungkin saja penghayatan kita belum sampai dalam spek aplikasi yang sungguh konkret mungkin saja kita masih dalam tarap kesalahan ritual saja padahal kesalahan ritual itu mesti mengalir dan mesti dirasakan dalam hidup bersama khususnya hal ini dalam semua ciptaan jangan sampai kita katakanlah kalau saya mempatahkan kita rajin berdoa di gereja rajin menghabiskan waktu dengan memuji Tuhan namun ternyata semua ciptaan atau bukan katakanlah beberapa ciptaan tidak mendapat sentuhan kita mestinya pujian Tuhan itu bisa tercurah dan bisa dirasakan oleh seluruh ciptaan tadi begitu baik Irumu kita akan lanjutkan diskusi kita ini tetapi setelah yang satu Romo tadi sudah banyak hal yang Romo sampaikan dari awal tentang kaitannya dengan keadilan ekologi sebagai seluruh ciptaan nah kira-kira Romo apa kesimpulan dari semua yang telah menjelaskan ini untuk didengarkan oleh para pemirsa TPI yang ada di rumah silahkan Romo baik secara garis besar yang ingin mau saya ajak kepada umat terkasih adalah sekaligus kesadaran untuk tumbuh karena kita sudah diingatkan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah kita adalah citranya Allah yang mestinya menampilkan karya baiknya Allah sebagaimana yang sudah dia wariskan kepada kita untuk apa untuk kebaikan kita juga pada akhirnya sekaligus kebaikan seluruh ciptaan yang dimandatkan kepada kita maka menarik sekaligus kalau kita melihat poster ini dimana ada gambar manusia dengan berbagai profesi suku bahkan ada yang juga kurang beruntung dan disebaliknya neraca yang lain menunjukkan ada suasana pohon dan seluruh ciptaan yang seimbang di bawah salibnya Tuhan sendiri ini untuk menunjukkan kepada kita mari kita bersikap sekali lagi adil terhadap seluruh ciptaan yang sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita namun juga pada manusia keadilan tidaklah cukup kita mesti lebih lagi memberikan perhatian memberikan kepedulian dan kasih kepada semua ciptaan yang sudah dimandatkan kepada kita maka dalam tema-tema ini di setiap akhir pertemuan senantiasa disodorkan aksi konkret nyata yang bisa dilakukan artinya setelah kita merenungkannya dalam doa dan pujian kepada Tuhan kita diminta agar doa kita juga turun dan mengalir sehingga bisa dirasakan khususnya dalam tema ini bagi seluruh ciptaan maka saudara dan saudari yang berbahagia dimanapun anda berada marilah sambutlah tawaran gereja ini yang menjadi juga sumbangsih kita sebagai manusia yang sitra Allah tadi untuk ikut serta menjaga kelangsungan bumi sebagai rumah kita bersama beserta seluruh isi yang diciptakan oleh Tuhan terima kasih semoga kita senantiasa berolah berkat Tuhan yang maha kuasa pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Romo terima kasih telah bergabung bersama kita dalam program mimbar agama katolik ini kita akan tutup diskusi ini dengan doa Romo mohon kesedihan Romo untuk menutupnya dengan doa baik marilah kita bersatu hati dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin alam Bapak Putra dan Roh Kudus kami bersyukur engkau sudah menghadirkan Putramu ke dunia dalam diri Tuhan kami Kristus Yesus dia telah banyak mengajarkan hal-hal baik kepada kami maka ya Bapak bantulah kami untuk mengikuti peladan-peladan baik yang Putramu teladankan khususnya dalam masa berahmat ini masa Prapaska dimana kami diminta untuk kembali melihat sejauh mana kami sebagai Putramu sudah melakukan hal-hal yang Putramu teladankan tadi dengan tema yang ditawarkan untuk lebih peduli dan mengasihi supaya terakcipta keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan Bapak bantulah kami dengan Kau Kudus semua agar kami semakin sadarkan seluruh matabat yang Kau berikan kepada kami untuk mampu sungguh-sungguh merawat bumi ini sebagai rumah bersama supaya juga bumi ini yang kami tempati senantiasa menghasilkan hal-hal positif yang manusia yang kami butuhkan sehingga diantara selama ciptaan sungguh terjauhin harmonisasi seperti yang kau kendaki pada saat kau menciptakan semuanya terima kasih Tuhan untuk semua yang kau berikan semoga dengan rahmatnya kami senantiasa bisa melakukan dan akhirnya hal tersebut juga bisa dirasakan oleh seru ciptaan yang seperti engkau kendaki namamu Tuhan kami muliakan kini dan sepanjang masa amin dalam nama Bapak dan Putra dan Bapak Kudus amin Pemirsa TPI dimanapun Anda berada sebagai umat Katolik marilah kita sungguh menyadari bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama dan kesadaran itu harusnya sampai pada aksi yang sungguh dapat dirasakan oleh seluruh ciptaan Allah akhir kata saya Juliana Sriana Sinaga beserta kru dan juga kerabat TPI yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri sampai jumpa di lain waktu Tuhan memberkati Nah Romo tadi dari penjelasan Romo dari awal tadi menyebutkan bahwa manusia ini diminta untuk ikut serta terlibat menjaga bumi kita ini namun sebelum sampai ke situ Romo yang mau saya tanyakan itu adalah mengapa Paus Franciscus itu selalu menyebutkan bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama gitu apa maksud Paus Franciscus menyebutkan itu Romo ya baik menyebut bumi sebagai rumah kita bersama sekali lagi mau mengingatkan manusia bahwa penghuni bumi ini bukan hanya manusia saja tapi kita bisa tahu ada tumbuh-tumbuhan ada juga ciptaan hewan dan itu semua adalah ciptanya Tuhan dan kita tahu kalau kita membaca kitab suci dalam kitab kejadian Tuhan kan memerintahkan manusia pertama rawatlah bumi ini secara bijaksana kelolalah bumi ini secara bijaksana pula supaya apa ya supaya diantara cipta-ciptaan ini sungguh mampu merasakan karyanya Allah maka seruan bumi sebagai rumah kita bersama adalah seruan kepada manusia sendiri karena manusialah yang sekali lagi paling sempurna diantara ciptaan yang lain maka manusia yang diminta untuk aktif sekali lagi menanggapi seruan ini berarti manusia dan juga alam katakan saja hewan dan juga tumbuhan ini tercipta saling ketergantungan ya Romo tidak bisa terpisah gitu ya berarti manusia juga harusnya melindungi hewan dan juga tumbuhan supaya mereka juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia begitu ya Romo jika demikian Romo apa sih langkah yang harus dilakukan oleh manusia secara menyeluruh tanpa mengenal batas usia ataupun dia golongan ataupun latar belakangnya untuk bisa dilakukan bagaimana sih supaya ikut serta menjaga bumi ini yang kira-kira yang bisa dilakukan lah Romo gitu tentu untuk melakukan bagaimana kontribusi manusia ada banyak hal tapi yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai komunitas basis misalnya dalam keluarga bagaimana cara kita pertama cara membuang sampah saja kita tahu sampah itu ada sampah yang tidak terurai dan terurai dan kalau sampah yang katakanlah seperti plastik atau yang tidak mudah terurai itu kita buang begitu saja kita akan merasakan akibatnya sendiri sekian tahu untuk warisan kita bumi yang semakin turun kondisinya semakin apa ya tidak lagi bermanfaat nanti bumi ini maka banyak hal yang bisa kita lakukan secara yang dari membuang sampah lalu bagaimana kita juga bersikap terhadap cipta-ciptan tadi contohnya kita tahu hutan merupakan paru-paru dunia karena disitulah menghasilkan oksigen tapi kita tahu juga bahwa ternyata ada oknum-oknum ada manusia-manusia yang tidak menyadari ini tadi bahwa saudari hutan ilo saudari pohon-pohon ini ternyata berguna bagi saya karena dia menghasilkan oksigen yang penting untuk saya tapi lebih melihat nilai dari wah ini pohon harganya berapa itulah seringkali kerakusan manusia itu tadi yang mengakibatkan manusia lupa bahwa ini menjadi rumah bersama bukan rumah miliknya sendiri begitu berarti itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu Romo ya dari diri kita dalam lingkup keluarga dulu baru kemudian ke sekitar begitu ya maksudnya Romo lalu bagaimana nih tanggapan Romo sering sekali manusia mengatakan bahwa banjir ataupun tanah longsor itu disebabkan karena alam itu sendiri tetapi ada di sisi lain yang mengatakan bahwa semua bentuk kerusakan alam yang terjadi saat ini adalah bentuk demonstrasinya dari bumi untuk manusia itu bagaimana pendapat Romo dengan semua omongan-omongan manusia seperti itu apakah itu benar atau hanya sekedar pembelaan diri saja ya mestinya kejadian-kejadian tersebut itu menyadarkan manusia bahwa ternyata saudara kita bumi yang menjadi rumah bersama itu akhirnya lambat laun juga akan bersuara sendiri nah maka misalnya seperti banjir tanah longsor itu seringkali misalnya kita dengan mudah ini cobaan Tuhan ini karena Tuhan yang lagi marah tapi apakah kita tidak pernah berpikir apakah justru manusianyalah yang mengatakan ke keadaan ceos ini kekacauan ini kita kan tahu kalau longsor itu bisa jadi ada salah satu faktornya karena di hulu sana pohon-pohonnya sudah tumbang sehingga tidak ada yang untuk menahan airnya nah maka sekali lagi aneka bencana alam terutama itu mesti merefesyen manusia mungkin kerakusan manusia terhadap eksploitasi yang sampai di luar batas mengakibatkan pasti bumi juga akan bersuara salah satunya suara bumi terdengar dalam hal seperti itu maka tema ini sekali lagi pun menuntut kita karena tema ini begitu bagus tidak hanya menciptakan keadilan ekologis tapi bagaimana semakin mengasih dan lebih peduli lagi supaya itu tadi bumi semakin menunjukkan oh iya ternyata saudara saya juga saya gak akan apa ya menunjukkan keadaan-keadaan yang justru menurutkan manusia tapi manusianya pun harus sambut-menyambut juga tawaran ini karena itu tadi sebagai satu saudara sekali lagi kita ini semua ciptaan hanya manusia yang memiliki level paling tinggi begitu berarti keadilan itu seharusnya tercipta bukan hanya manusia dengan manusia begitu ya Romo maksudnya tetapi juga kepada alam juga perlu diperlakukan adanya sikap adil karena kan jelas keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan jadi kan seluruh ciptaan itu kan tidak hanya manusia baik Romo kita akan lanjutkan nanti diskusi kita ini tetapi setelah pariwara berikut ini